Al-Habib Hasan bin Abdullah Ash-Yatiri Al-Habib Hasan bin Abdullah Ash-Yatiri dikasih oleh Allah kelebihan karena ahli ibadahnya karena waroknya karena gemar bersedekah jadi kita pernah melihat Habib Hasan bagaimana ketika bersedekah pernah suatu hari ketika Habib Hasan ingin pergi ke ziarah makam Nabi Hud AS Habib Hasan singgah istirahat entah ke kamar mandi supirnya atau apa ada orang yang datang meminta kepada Habib Hasan dikasih uang bukan uang gambar golok bukan apa yang ada dikeluarkan habis itu uang nyuruh ambil di rumah bagikan sampai habis itu uang begitu juga saudaranya Habib Salim Ash-Yatiri beliau gak pernah menolak yang namanya dimintain uang oleh siapapun beliau adalah orang yang terkena ahli ibadah warok karom artinya gak pelit Habib Hasan Ash-Yatiri dikasih kelebihan oleh Allah Al-Kasyaf apa itu bisa melihat melihat seseorang bukan melihat arti yang ramal bukan kalau meramal biasanya dukun ini bukan artinya bisa melihat apa yang sedang atau sudah dikerjakan atau apa yang pernah terjadi beliau dikasih oleh Allah pengetahuan tidak ada seorang santri yang melakukan suatu kesalahan kecuali Habib Hasan tahu hei santri kamu habis merokok di sana kamu habis ini di sini kamu habis ngumpet di sana kamu tidak ngaji kamu tidak begini 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 tahu semuanya dari mana Allah buka sehingga hatinya dipenuhi dengan nurullah jadi tahu jadi disitu tidak ada yang namanya santri kabur walaupun tidak ada pakernya itu tidak ada yang tahu sehingga kalau sudah dilihat oleh Habib Hasan semuanya diut semuanya karena Habib Hasan kalau sudah melihat langsung kamu habis begini kamu habis begitu kamu begini kamu begitu kenapa? itu bukan dukun bukan apa tapi Allah kasih nur fikul cahaya di dalam hatinya apa yang diberikan oleh Allah kepada nabinya dengan cara mucizat bisa diberikan kepada para wali-walinya dengan cara karomah para nabi bisa melihat oh ini begini akan nanti terjadi begini akan turun azab akan hujan akan badai akan akan nabi mereka tahu karena Allah memberitahu dengan cara mucizatnya begitu juga sebaliknya para kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dikasih oleh Allah kemampuan seperti itu karena dia rajin beribadah karena dia rajin mendekatkan diri kepada Allah karena dia rajin begini sehingga Allah kasih apa yang dia minta di dalam hati skutsi Allah juga berfirman kalau hambaku itu berapa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang begitu banyaknya apa yang dia minta aku kasih semuanya sehingga apa bisa mendengar yang di dalam kubur bisa tahu apa yang akan terjadi bisa tahu apa yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan oleh siapapun karena Allah yang memberikan kemampuan itu semuanya maka dari itu ayo semuanya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah maka apapun akan diberikan oleh Allah kepada kita apa saja selamat menikmati Terima kasih telah menonton!